Steven? Ma? Steven? Pekologi yang dimana kita sebagai penonton diminta untuk menebak-nebak kejadian aslinya atau drama aslinya seperti apa yang dibungkus dengan adegan atau sin-sin horor di film ini. Yang tentu saja akan membuat banyak sekali interpretasi yang bisa kita buat. Seperti apa kengerian di film ini langsung saja tanpa berpanjang cerita di awal, ini dia Ruang Bawah Tanah. Film akan berfokus pada satu keluarga yang baru saja membeli rumah besar yang memiliki arsitektur kuno dengan harga di bawah standar hasil COD di Facebook. Dimana Keira dan Brian yang merupakan suami istri tampak bahagia bisa memiliki rumah tersebut yang sudah dilengkapi dengan purnitur bekas penghuni sebelumnya. Putranya yang bernama Steven juga senang dengan rumah itu namun sementara Ellie yang merupakan putri sulungnya tidak suka dengan desain rumahnya yang cukup menakutkan dan juga jauh dari warung jamu langganannya. Terlihat di sana Ellie si kakak sepertinya agak kurang bersemangat dengan rumah barunya itu namun karena tuntutan pekerjaan kedua orang tuanya maka Ellie mau tidak mau harus mau tinggal di rumah baru itu dan menuruti orang tuanya tersebut. Tak lama mereka pun melihat sebuah pintu yang kata sang ayah itu merupakan ruangan menuju ruang bawah tanah atau basement atau deseler dan lantas mereka berempat pun masuk ke sana dan melihat kondisi di bawah yang sangat-sangat gelap. Sehingga mereka langsung keluar terkecuali Ellie yang masih tetap berdiri memandangi basement tersebut. Lalu tiba-tiba pintu pun tertutup sendiri yang membuat Ellie harus tercebak di dalam sana. Malam harinya ibu dan sang ayah harus pergi meeting penting dan Ellie harus tinggal hanya berdua saja dengan sang adik tepat di malam pertama mereka pindah ke rumah baru itu. Suasana di rumah baru itu begitu hening dan untuk mengusir rasa sepi malam itu Ellie pun memilih untuk menelpon pacarnya. Namun tiba-tiba... Ellie pun bertanya kepada sang adik dimana kamu menemukan tengkorak kambing tersebut. Lalu Stephen pun menunjukkan sebuah ruangan kecil di sebuah dinding yang disitu juga terdapat sebuah alat pemutar piringan hitam atau gramopon. Dan alih-alih ingin mendengar musik dari piringan hitam tersebut, justru benda itu mengeluarkan suara seorang pria yang sedang menyebutkan sebuah rumus matematika. Ketika malam semakin larut dan sang adik sudah tertidur, Ellie masih saja terjaga sambil menonton final piala dunia antara Perancis dan juga Argentina, dimana saat dia sedang asik menonton, tiba-tiba... Terjadi mati listrik yang memang sering terjadi di semua film horor kebanyakan. Ellie pun langsung menelpon ibunya, namun karena meeting yang belum selesai, sang ibu pun menyuruh Ellie untuk pergi ke ruang bawah tanah dan memeriksa apakah saklarnya turun atau rusak, yang bisa saja mengakibatkan aliran listriknya terputus. Ellie pun sempat menolak saran ibunya tersebut karena merasa takut harus ke basement sendiri apalagi gelap gulita, namun sang ibu terus meyakinkannya dan akan menemannya pihak telepon supaya Ellie merasa tidak sendirian. Sesampainya di tangga, Ellie kembali mengungkapkan keraguannya dan Ellie semakin ketakutan untuk turun ke sana. Namun ibunya kembali meyakinkan kepada Ellie jika di situ hanya ada 10 anak tangga saja. Sang ibu pun menyuruh Ellie untuk menghitung dari 1 sampai 10 agar Ellie sedikit berani, dan ketika Ellie sudah turun, ia pun mulai berhitung dan sesuatu yang aneh pun mulai terjadi. Ketika hitungannya sudah lebih dari 10, yang padahal anak tangga itu hanya 10, tiba-tiba... Tak lama, Keira dan Brian yang sudah sampai di rumah lantas segera memeriksa basement dan mencari Ellie. Namun sayang, ia tidak bisa menemukannya di sana dan Ellie pun telah menghilang. Kemudian mereka pun menghubungi polisi dan segera memeriksa rumah tersebut. Esok harinya dilakukanlah pencarian ke dalam hutan tersebut karena sangat mustahil Ellie menghilang begitu saja. Akhirnya Keira pun menemui bapak detektif setempat, beliau mengatakan bahwa dirinya tidak menemukan petunjuk sedikitpun, dan justru mengira jika Ellie hanya kabur dari rumahnya saja. Setibanya di rumah, Keira baru menyadari jika ada sebuah tulisan aneh yang tertera di bagian atas rumah yang dibelinya tersebut, dan setelah dilakukan pencarian di Google, Keira cuma menemukan beberapa artikel saja yang membahas tentang mitos-mitos yang sama sekali tidak ia pahami. Keira pun kembali menemukan sebuah simbol berupa bentuk segi lima yang terdapat tepat di atas pintu menuju ke ruang bawah tanah. Keira pun turun ke basement untuk memeriksa ulang siapa tahu ada sesuatu yang bisa ia temukan di sana. Dan alangkah terkejutnya Keira ketika menemukan sesuatu yang seram tertera pada dinding basement tersebut. Namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh sang detektif, ia menjelaskan jika itu hanyalah sebuah cat yang terbuat dari zat kloropil yang sudah lama, dan nampak terlihat merah di bawah sinar UV dan tidak ada hal lain yang mencurigakan yang mereka temukan selain usia dari rumah tersebut yang sudah tua. Ketika sang detektif bertanya tentang sejarah rumah tersebut, Brian pun menjawab jika dirinya tidak tahu menau tentang asal usul rumah ini. Dirinya hanya membeli rumah itu dari pelelangan dan setahunya pemilik rumah itu merupakan seorang nenek tua yang hanya ingin menjual rumahnya karena sedang BU. Karena semakin penasaran Keira kembali memeriksa sudut-sudut ruangan yang ada di rumah itu, dan ia pun menemukan sesuatu yang menarik tentang rumah tersebut, diantaranya terdapat tulisan berupa rumus atau simbol matematika yang nampak tidak penting dan entah untuk apa tujuannya karena diukir begitu saja pada setiap pintu rumah dan anak tangga yang hal tersebut membuat Keira menjadi lebih penasaran. Ketika berangkat kerja, Keira pun memfoto semua simbol yang ada di atas pintunya, kemudian dia pun memberikan foto-foto tersebut kepada rekannya untuk dicari tahu apa arti dari simbol-simbol tersebut. Dan ketika sudah selesai bekerja, Sirkan pun mengatakan jika simbol itu merupakan sebuah bahasa Ibrani, lebih tepatnya huruf Ibrani, dan jika diurut dan ditata maka tulisannya akan membentuk kata Lepiatan, yang jika dalam Alkitab Lepiatan artinya adalah mahluk raksasa yang hidup di lautan. Setibanya di rumah Keira kembali menceritakan tentang kata kunci Lepiatan, namun bukannya semakin terang-benerang, semuanya malah semakin membuat Keira bingung. Keira melihat pemutar piringan hitam yang sempat diputar oleh Ellie, lantas dia pun memutarnya, dan muncullah suara seorang pria yang sedang menyebutkan satu persatu rumus matematika yang diakhiri dengan berhitung dari satu sampai tak terbatas. Saat itu pula Keira mendapati Stephen sedang berhitung sambil berjalan ke arah ruangan gelap dan saat ibunya bertenye-tenye, Stephen pun tidak mengatakan apa-apa dan justru heran kenapa ibunya bertanya seperti itu. Keira pun baru menyadari jika ada sesuatu yang aneh dengan lukisan yang ada di rumah tersebut, terlihat seorang pria dengan dua jari yang diangkat ke atas dan tertulis namanya yakni John Peterson, yang ketika di searching, John Peterson adalah seorang ilmuwan yang dinyatakan hilang bersama seluruh keluarganya tepat di rumah yang saat ini dia tinggali. Sehingga akhirnya diketahui bahwa pemilik rumah lama ini adalah orang yang ada di lukisan itu. Di saat itulah pintu basement tiba-tiba saja terbuka diringi dengan angin sepoi-sepoi dan mati lampu ala film horor konvensional. Tiba-tiba Keira mendengar suara Stephen teriak minta tolong karena terjebak di dalam basement yang faktanya Stephen sebenarnya baru saja terbangun di kamar tidurnya karena mati lampu. Kemudian Keira pun masuk ke dalam basement menggunakan handphonenya sebagai penerangan yang ketika HP-nya terjatuh, Keira lagi-lagi menemukan hal aneh lantaran HP tersebut terdengar jatuh sangat dalam yang padahal tangga menuju ke basement itu hanya 10 anak tangga saja. Keesokan harinya Keira pun pergi ke sebuah kampus matematika nasional yang di situ ada seorang profesor matematika bernama Remix. Beliau pun menjelaskan bahwa dirinya bisa menggambarkan struktur matematika atau dalam bahasa sederhananya bisa memvisualisasikan matematika ke dalam bentuk gambar. Keira pun memberikan rumus yang dia temukan di rumahnya itu dan dia juga menjelaskan bahwa persamaan tersebut terukir di batu yang ada di basement rumahnya. Namun saat itu Remix belum bisa menggambarkannya karena memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Singkat cerita akhirnya Keira berhasil mendapatkan alamat pemilik lama rumah itu lalu Keira pun berangkat sendirian menemuinya. Ketika sampai di sana nenek sang pemilik rumah lama beliau yang bernama Rose sudah menunggu di sana. Dia adalah anak dari John Peterson yang lukisannya dipajang tadi. Kemudian Rose menceritakan jika ayahnya dulu merupakan seorang ilmuwan kimia sampai anak sulungnya alias kakak kandungnya jatuh sakit yang ketika ilmu kedokteran tidak bisa menolongnya sang ayah pun mulai melakukan ritual-ritual gaib. Dan ayahnya mengkombinasikan sains dengan ritual gaib tersebut demi kesembuhan putra sulungnya. Dengan ritual itu John Peterson malah justru membawa kegelapan masuk ke dunia ini. Di rumah Brian sedang memeriksa file gambar yang diambil oleh Keira Brian pun berhasil menyusun ke enam simbol tersebut yang ternyata menghasilkan bentuk pentagram yang kebanyakan orang sering menyebutnya dengan simbol setan kambing. Keira pun akhirnya pulang dan langsung diperlihatkan oleh temuan Brian dan akhirnya mereka berhasil menemukan jika simbol itu merupakan simbol Bapomet. Dari sini kita juga jadi tahu bahwa rumus yang terukir di bagian anak tangga basement itu merupakan jalan menuju ke neraka dan cara membukanya adalah dengan memutar rekaman pada piringan hitam. Keira pun dengan sengaja memutar piringan hitam itu dengan maksud ingin menunjukkannya kepada si Brian yang tanpa dia sadari gerbang neraka pun terbuka dan membuat si Stephen terpancing untuk masuk ke dalamnya. Ketika Brian mencari Stephen dia tidak menemukan Stephen kecuali hanya mainannya saja kemudian mereka pun kembali ke atas selalu berdiri tepat di depan anak tangga yang disitu ada bola jatuh. Brian pun segera pergi ke kamar Stephen dan menemukan dia tengah berhitung sambil berjalan di kegelapan. Stephen sendiri mukanya berubah menjadi pucat dengan simbol pentagram tepat di dadanya dimana dia mengaku baru saja mengendarai binatang berkepala tujuh dengan sepuluh tandu yang pada saat bersamaan Brian pun seketika kesurupan dan berhitung sama seperti Ellie dan Stephen. Tiba-tiba muncul suara kaki yang sangat keras dan membuat Keira langsung bersembunyi. dan saat langkah kaki itu semakin mendekat Keira pun segera pindah posisi agar tidak ketahuan tapi tiba-tiba Keira segera beralih menuju basement yang disitu dia mendengar ada suara Ellie dari dalam basement dan saat dia melihat ke tangga tangganya menjadi sangat-sangat panjang dan ada sebuah pintu di ujung tangga tersebut yang secara perlahan ia pun turun ke sana dan membuka pintunya kemudian ia melewati lorong yang panjang dan ketika sudah sampai di ujung Keira cukup dibuat takjub ketika melihat begitu banyak orang sedang berjalan teratur seperti sedang mengantri dana bansos setelah hampir putus asa Keira pun mengenali tato dan sepatu Ellie yang setelah dicek ternyata benar itu adalah putrinya Keira pun langsung mengajak Ellie kembali ke atas yang dalam perjalanan tersebut terdengarlah suara kambing sang penjaga yang nampak sedang mengejar mereka tetapi ketika mereka sudah sampai di atas dan pintu pun ditutup Brian dan Stephen pun kembali pulih dan tidak kesurupan lagi Brian yang sudah lelah dengan semua ini pun segera mengajak mereka semua untuk cepat-cepat pergi dari rumah ini tetapi saat mereka membuka pintu depan alias pintu keluar tiba-tiba seketika itu pula mereka bertiga pun mulai kesurupan kembali dan mulai berhitung kembali disusul dengan Keira yang awalnya bengong saja tapi lama-kelamaan dia pun ikutan berhitung yang akhirnya semua orang di keluarga ini pun harus menghilang secara misterius dan film pun tamat ending yang sangat mematematikakan akhirnya terima kasih telah menonton video ini sampai habis jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya cepat sampai jumpa di video berikutnya sehat-sehat selalu dan Assalamualaikum Wr Wb